Menteri Pariwisata Arief Yahya secara resmi membuka Workshop Nasional Pemanfaatan Mobile Positioning Data untuk mendukung statistik pariwisata yang dilaksanakan di Hotel Inaya Putri Bali Resort Kawasan Wisata Nusa Dua Bali pada Kamis 23 Maret 2017. Kementerian Pariwisata mengundang pembicara-pembicara yang kompeten di bidang ini. Di antaranya, Mr. John Kester, Director of the Tourism Market Trends Program, UNWTO, Mr. Antonio Lopez de Avila, Professor of IA Business School, Former President of Segitur, Sasmito Hadimibowo, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS. Menpar Arief Yahya dalam sambutannya mengatakan, Metode Mobile Positioning Data atau MPD pada era digital saat ini merupakan metode yang sangat tepat yang dinilai dapat membantu mengumpulkan data kunjungan wisatawan manca negara dengan beberapa keunggulan dalam hal real-time, kecepatan, ketepatan, dan cakupan yang lebih luas. Lebih lanjut, Menpar mengatakan, Metode ini juga membantu Indonesia dalam menjawab tantangan sebagai negara kepulauan yang memiliki perbatasan dengan negara tetangga. Menpar menjelaskan bahwa big data ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Karena siapa yang menguasai informasi, itu pasti yang memenangkan persaingan. Hal senada juga diungkapkan oleh Director of the Tourism Market Trends Program, UNWTO, Mr. John Kester. Kata John, menggunakan MPD adalah cara yang sangat efektif dan penting digunakan di dunia pariwisata. Dari Bali, Biroh Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.